Pertanyaan dari hamba Allah di Terenggalek, Jawa Timur Boleh mengatakan Jika seandainya si A punya dosa kepada seseorang Kemudian orang tersebut meninggal sebelum si A meminta maaf Tapi orang lain sudah memintakan maaf Atas kesalahan si A Dan orang yang terzalimi tersebut sudah memaafkan Apakah berarti si A sudah terbebas dari tuntutan kelak di akhirat? Kemudian apabila tuntutannya tidak bisa dihapus Bisakah si A meninggal tanpa dosa? Orang yang ingin meminta maaf kepada orang lain Bisa dua cara Bisa dia meminta maaf secara langsung Dengan mendatangi dan mengatakan Ya Fulan, maafkan kesalahan anak Kemudian dia memaafkan Bisa juga dia mengutus orang lain Melalui perantara Dan orang lain tersebut menyampaikan Permintaan maaf tersebut Dan akhirnya dia pun memaafkan Dua-duanya diperbolehkan Kalau orang yang terzalimi tadi Sudah mengatakan Saya memaafkan Saya sudah melupakan yang telah lalu Apa yang terjadi Sudah saya maafkan Dan yang semisalnya Maka berarti Orang tersebut Ya sudah Dimaafkan dan tidak ada tuntutan kelak di hari kiamat Jadi apa yang ditanyakan Meskipun permintaan maaf tersebut Melalui perantara Selama orang tersebut yang terzalimi Sudah memaafkan Maka Berarti Sudah sah di sini permintaan maafnya Dan insyaAllah di hari kiamat Dia tidak dituntut Dengan Sesuatu Apapun berupa Kezaliman Yang pernah dia lakukan Terhadap Orang tersebut Wallahu ta'ala A'lam Nah